Seminar Pendidikan Berbasis Teknologi yang diadakan oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri diisi penyampaian materi dari berbagai narasumber berkompeten. Salah satu pembahasan yang diangkat ialah peran teknologi dalam proses mengajar. Salah satu narasumber yang aktif sebagai dosen Institut Teknologi Bandung, Dr. Gumawang Jati menuturkan penyampaian materi lebih menekankan guru dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Sebetulnya hanya menyiapkan guru-guru untuk menggunakan teknologi yang sudah ada, kembali lagi melihat, kembali lagi makna dari pendidikan itu sendiri untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Jadi intinya itu dengan teknologi yang sederhana mungkin untuk berlatih berpikir-pikir kritis, berkreativitas, dan lain-lain. Jadi supaya mereka siap. Jadi lebih ke bagaimana memberikan ruang pada anak-anak untuk berpikir, bukan untuk mengajar saja. Jadi poinnya ini. Gunawang Jati menambahkan, guru di zaman sekarang tidak hanya dituntut bisa mengajar saja, tetapi bisa mendorong siswa berpikir kritis, pintar berkomunikasi, serta lebih kreatif. Salah seorang peserta seminar guru SD Islam Sabila Muhtadin Bajar Masin Wianto mengakui, teknologi membuat proses penyampaian materi menjadi lebih cepat. Seperti penggunaan LCD proyektor di kelas, yang materinya bisa langsung ditampilkan tanpa ditulis lagi. Pembelajaran dengan teknologi sangat diperlukan, karena dengan teknologi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan teknologi, supaya anak itu cepat menerima informasi dari manapun itu datang informasi. Sehingga guru pun akan memudahkan teknologi digunakan untuk memudahkan guru dalam mengelaksanakan pembelajaran dilaksanakan di kelas. Dengan jatatan di sekolah tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas yang menggunakan teknologi. RCT, jaringan internet, kemudian laptopnya, sekolah itu tersedia maka guru akan mudah mengajar. Wianto menambahkan, untuk tingkatan sekolah dasar, teknologi seperti gawai bisa digunakan siswanya untuk browsing materi tentang pelajaran yang disampaikan guru. Akan tetapi, guru juga dituntut dapat mengawasi siswa saat menggunakan gadget agar tidak digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.